Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bedanya saham dan kripto Oke bagi kalian yang belum subscribe Segala subscribe di channel Lestari Almunium Suka berbagi ilmu dan tutorial Dan jangan lupa like, share, dan komentar Untuk yang pertama saya akan membahas tentang saham Saham barangkali bukan lagi menjadi istilah baru bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia Kini banyak masyarakat yang sudah mulai mengerti dan bergelut dalam dunia saham Sebagai bentuk investasi untuk mendapatkan keuntungan Namun jika kamu termasuk orang yang baru mau mencoba beli saham Maka pastikan terlebih dahulu kamu mengetahui perihal saham itu sendiri Dari pengertian hingga jenis-jenisnya Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati investor Karena memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sepihak Dalam satu perusahaan atau perseorangan terbatas Dengan menyertakan modal Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan tersebut Klaim aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham Nah guys sebelum kamu tahu Tentang apa itu saham dan apa itu kripto Bagi kamu yang masih awam Pastikan kamu nampak terdengar asing dengan istilah kripto Dulunya yang sering terdengar di telinga masyarakat adalah terkait dengan trading saham dan forex saja Ya kan Nah Baru-baru ini ada investasi trading yang lagi hits Dan rekomen banget deh buat kamu yang ingin investasi yang bernama kripto Lalu Apa sih perbedaan saham dengan kripto ini? Bukannya sama-sama alat untuk investasi Apa itu saham? Apa itu kripto? Nah Saham merupakan instrumen investasi yang berupa data kememilikan perusahaan yang tadi saya jelaskan Nah Dalam hal ini Kita bisa melakukan jual beli saham Melalui pasar bursa Yaitu bursa efek Indonesia Bagi kamu yang ingin berinvestasi atau trading saham Kamu bisa membuat rekening dana nasabah Di salah satu perusahaan sekuritas pilihanmu Kamu bisa melakukan transaksi saham sesuai jam perdagangan melalui platform yang telah disediakan oleh brokermu Lalu Lalu kalau kripto itu apa sih? Bagi kalian yang masih awam tentang kripto Kamu harus memahami terlebih dahulu sebelum terjun untuk mencoba investasi kripto ini Kripto atau biasa disebut dengan kripto cryptocurrency Merupakan salah satu investasi yang berupa mata uang digital yang ditransaksikan melalui jaringan internet Aset-aset kripto ini bisa berupa bitcoin, ethereum, ataupun ada cardano Kripto ini pengawasannya di bawah badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Indonesia Perbedaan saham dan kripto meskipun sama-sama digunakan untuk investasi Antara saham dan kripto ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar Di antaranya, dilihat dari sisi instrumen Seperti yang telah disebutkan di atas Perbedaan yang paling mendasar antara saham dan kripto ini adalah instrumen yang dipakai Dalam hal ini, instrumen yang digunakan di pasar saham adalah saham perusahaan Sedangkan instrumen yang dipakai perdagangan di pasar kripto ini adalah mata uang digital Seperti bitcoin dan lain-lain Dilihat dari sisi jam perdagangan bagi para investor saham Pasti kamu sudah mengetahui jam perdagangan saham di bursa Untuk jam perdagangan saham di bursa ini Yaitu pada pukul 9 WIB sampai jam 16.00 WIB Di hari Senin sampai Jumat saja Ini dibatasi oleh waktu atau hari Sedangkan jam perdagangan kripto ini tidak terbatas Yaitu 24 jam x 7 hari Jadi kalau di pasar kripto ini Tidak pandang apakah hari ini hari libur Ataupun tanggal merah Kamu bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun Jika kamu berinvestasi di dalam aplikasi kripto ini Atau yang menyerupai dengan saham ini Dilihat dari sisi filialitas dan tingkatan resiko Faktanya Karena di kripto ini keuntungan yang bisa kita dapatkan Sangat lama dan beresiko tinggi Adanya imbalan hasil yang tinggi Apalagi yang membuat kripto ini sangat Tentang resiko Nah maka tinggi-tingginya resiko dari pasar kalian yang ingin berinvestasi Mendingkan dengan pasar kripto Harus modal nekat Pasar saham bisa dibilang Lepaskan stabil dan rendah Berhasil Karena ini pasar perdagangan naik turun Trading cash Bagi kalian yang mempunyai uang lebih Lebih baik diinvestasikan ya Sekarang murah Siapa tahu Tahun depan Maka kalian akan menjadi sultan guys Amin Semoga saja kalian sukses dalam Trading-trading seperti kripto ini ya guys ya Karena banyak pasar yang diperdagangkan di kripto ini Yaitu Nomor 1 Bitcoin Dan yang berdua Ethereum guys Itu sekarang menjadi Pasar yang sangat tinggi ya Dan banyak sekali guys Di aplikasi ya Kalau saya ini pakai aplikasi Indodekis Ada aplikasi peluang ada juga Banyak di playstore Banyak di playstore ya Bagi kalian yang pemula Kalau ingin berinvestasi Kalian bisa download di playstore Yang saya sebutkan tadi guys Oke guys Cukup disini saja Semoga ini bermanfaat bagi kalian Apabila ada yang salah Maklumlah manusia biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Terima kasih telah menonton!